Intro Baru saja kehilangan ponselnya, pria di CPT Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini justru babak belur dihajar masa karena warga mengira korban adalah pelakunya. Korban mulanya berteriak meminta pertolongan warga untuk dibantu, namun hal ini malah berujung ke salahpahaman. Ada dugaan bahwa penyebab korban dihajar masa karena dirinya memiliki tato. Dikutip dari Tribu Jakarta, kejadian nasini menimpa Rido di Jalan Haji Jian 2B, Kelurahan CPT Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada selasa 25 Juli siang. Periswa bermula saat Rido diminta bosnya untuk membeli makanan di sebuah warteg di Jalan Haji Jian Raya. Saat menuju warteg, Rido bertemu dua pelaku komplotan yang mengincar ponselnya. Kala itu, Rido dituduh telah mencuri ponsel melakukan pelaku, meski mengelak pria tersebut akhirnya kalah argumen. Rido kemudian diminta untuk naik ke motor pelaku dan menunjukkan ponselnya. Nas pelaku melarikan ponsel Rido dan membuat korban berteriak meminta tolong. Namun warga justru memukul Rido hingga luka-luka karena menganggap ia adalah pelakunya. Video pemukulan ini telah beredar di media sosial dan jadi viral. Ketua RW7 CPT Utara, Ekor Harjo, menduga warga memukul Rido karena tato yang dimilikinya. Beruntung ada rekaman CCTV yang jadi bukti bahwa Rido tidak bersalah. Saat ini, pihaknya masih mendatau warga yang terlibat penganiayaan terhadap Rido. Akibat periswa ini, Rido mengalami luka di pelipis kanan dan memar di area tulang belikat. Dari hasil mediasi, korban sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Meski begitu, Rido meminta warga untuk bertanggung jawab atas lukanya dan juga kehidupannya. Pasalnya, ia harus berhenti bekerja sementara waktu untuk memulihkan trauma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!